Jangan pernah ketiduran pas lagi potong rambut guys, ngeri banget Jadi wanita ini dateng ke salon malem-malem Dia minta rambutnya dirapiin kan Eh dia dikasih minuman yang ternyata udah ditaruh obat bius Abis minum itu dia jadi gak sadarkan diri Si pemilik salon langsung ngecek keadaan Dia tutup salonnya Dan wanita itu diikat di kursi guys, ngeri banget Kulit kepalanya dicopot, rambutnya diambil Wanita tadi kembali sadar dan langsung panik Ngeliat kondisi kepalanya Karena heboh berisik, wanita itu langsung dihabisi Setelahnya tukang potong rambut psikopat itu pulang ke rumahnya Dan ternyata disitu ada satu ruangan khusus Tempat dia nyimpen rambut-rambut korbannya Jadi wanita psikopat ini emang terobsesi sama rambut yang indah Dipake Dan dia suka banget sama koleksi rambut terbarunya ini Wanita ini diculik pria jahat Dan dipaksa harus jadi boneka guys Dia dikurung di sebuah rumah yang udah kayak rumah boneka Karena di rumah itu ada wanita-wanita lain yang dijadiin boneka juga Mereka semua harus lurut kayak boneka Kalau enggak bakal dihabisi Nah pria itu ternyata punya anak laki-laki yang suka boneka Hari itu dia mau ngeliat koleksi terbarunya kan Si wanita kemarin yang udah jadi boneka kostum badut Eh bocil ini gak suka Wanita itu udah mau disingkirin Untung dia pernah belajar sulap Dan berhasil bikin bocil ini terhibur Wanita itu jadi boneka manusia favoritnya Sampai di suatu malam Pas pria jahat itu lengah Wanita-wanita ini punya kesempatan buat kabur guys Eh si wanita tadi kepikiran sama si bocil Karena kasihan dia balik lagi Pengen ngebawa bocil itu pergi Awalnya si bocil keliatan nurut Eh ternyata dia sama guys kayak ayahnya Wanita itu dibikin gak sadar Dan bangun-bangun udah terikat di mesin Karena dia mau dijadiin bahan buat bikin boneka guys Boneka yang terbuat dari manusia asli Bocil ini kesel Karena ibunya mau toin dia terus Buat di upload di sosmed Dia akhirnya bilang Nanti kalau fotonya dapet 100 likes Bakal ada monster yang dateng dan makan ibunya loh Si ibu yang gak percaya Apalagi pas anaknya ngejelasin Monsternya warna hijau Dan di badannya nempel bebek Yang bakal makan korbannya hidup-hidup Si ibu pikir anaknya halu kali ya Biasanya dia upload foto gak terjadi apa-apa kok Soalnya biasanya yang nge-like dikit guys Gak nyampe 100 Eh tapi hari itu banyak dong yang nge-like fotonya Si ibu dapet 100 likes Ibu ini awalnya seneng Sampai tiba-tiba muncul monster Yang persis kayak yang diomongin anaknya tadi Monster hijau yang di badannya nempel bebek Sungguh random sih Tapi beneran Dan monsternya bener-bener langsung makan emaknya hidup-hidup Bocil ini malah seneng Karena sekarang gak ada yang maksa dia foto lagi Kalian nonton video ini pas berapa likes guys Coba komen Cewek ini bilang masakan di kantin gak enak kan Bahkan sampe selfie dan update Bikin ibu kantinnya malu Eh pas cewek itu ke toilet Si ibu kantinnya udah emosi akhirnya nyerang Sampai cewek itu meninggal Dan abis itu ngeri banget guys Digiling Dagingnya dimasak Dijadiin bahan buat bikin pai Pai isi daging manusia Nah pas painya mateng Anehnya harumnya tuh kecium Sampai kemana-mana guys Bahkan murid di kelas sampe gak fokus Pengen cepet makan di kantin Semuanya makan dengan lahap Mereka gak tau aja itu pake daging apaan Eh ada potongan kuping nyelip nih Si ibu kantin ngeliat Langsung disembunyiin sebelum ketahuan Udah gitu pai yang dimakan bapak kepala sekolah Juga ternyata ada potongan jarinya guys Untung gak kemakan Si kepala sekolah gak sadar Pada akhirnya perbuatan ibu-ibu kantin ini gak ketahuan Semuanya suka sama masakan mereka Setiap malem bocil ini selalu naruh cookies Di samping kasurnya Karena ternyata di bawah kasur ada monster guys Tadi kan cookiesnya ada dua Sekarang tinggal satu Udah dimakan monster itu Sementara di luar ibunya bocil itu sadar Cookiesnya di toples abis Dia langsung marahin anaknya kan Dikiranya bocil ini yang makanin cookies itu Malah ditaruh sembarangan di lantai nih Bisa-bisa disemutin Si bocil dihukum gak boleh ngambil cookies lagi Gawatnya monster di bawah kasur itu masih lapar guys Ngamuk minta makan Bocil ini nyoba ngintip pake senter Sampai tiba-tiba terjadi sesuatu Ngedenger teriakan anaknya Si ibu ngecek kan Dan senter yang dipake bocil tadi Ngegelinding guys di lantai Si ibu langsung ngecek ke bawah kasur Tapi sial banget Dia ditarik dan dimakan sama monster itu Eh setelahnya si bocil santuy aja Keluar dari lemari Jadi dia emang sengaja ngejebak ibunya Buat jadi makanan monster itu Cewek ini iseng moto kuburan Eh malah muncul penampakan Dia kira kameranya error kali ya Difoto lagi Eh hantunya malah ngedeket Cewek ini langsung panik kabur Dan dia nelfon bestinya kan Awalnya dia diketawain Masa ada hantu siang-siang? Ya tapi cewek ini kedengeran serius kan Dia mau cepet pulang Dan sahabatnya disuruh dateng ke rumahnya Buat nemenin Sampai rumah cewek ini langsung naburin garam dimana-mana Biar hantunya gak masuk Karena katanya hantu takut garam Eh tiba-tiba kayak ada yang mau buka pintunya Cewek ini langsung naburin garam Tapi dia baru sadar ada satu jendela yang belum digaremin Jendelanya kebuka Dan dia mulai ngerasain kehadiran hantu itu Cewek ini langsung nyoba foto lagi Tapi untung gak ada guys Sampai akhirnya dia nyoba foto selfie Gak lama bestinya tadi dateng Cewek itu udah gak ada Disitu cuma ada hasil foto tadi Dan keliatan kalo hantunya udah ngambil sahabatnya itu Hati-hati guys kalo kalian digigit nyamuk Ngeri banget Jadi cewek ini lagi healing sendirian Terus dia ngeliat sebuah sungai yang pemandangannya bagus Yaudah tuh dia berjemur disitu Sambil dengerin lagu Nikmatin alam Ya karena itu di hutan Jadi banyak nyamuk kan Dan ada satu yang hinggap di badannya Cewek ini digigit Setelahnya nyamuk itu terbang dan masuk ke sebuah gua Di dalam ternyata ada alien yang emang manggil nyamuk itu Karena dia butuh darah manusia guys Yang begitu nyatu di tubuhnya Langsung terbentuk tangan Telinga Wajah manusia Gak lama cewek ini ngedenger suara-suara dari hutan Karena agak takut dia udahan aja deh mau balik Eh dia malah ketemu sama si alien Yang wujudnya nyerupain dia guys Identitas cewek itu diambil Cewek ini lagi di pemakaman ibunya Tapi dia kaget banget Karena batu nisan makamnya malah namanya sendiri Bukan nama ibunya Dan gak jauh dari situ ada orang yang bawa mobil derek kan Eh dia gak sengaja kena rokok Dan dereknya jadi hilang kendali Dimpa cewek itu sampai meninggal Itu di jam 4.45 ya guys Dan tiba-tiba aja cewek ini kebangun lagi Dia ngulangin kejadian yang sama Tapi kali ini dia kabur kan Supaya gak ketimpa Eh dia malah ketemu sama tukang bunga si Kopet Dan dia ditusuk guys Lagi-lagi meninggal di jam yang sama 4.45 gak lama dia kebangun lagi Mulangin hal yang sama lagi Selalu aja meninggal di jam 4.45 Tapi abis itu kebangun lagi Nah guys sebenernya itu cuma halusinasinya aja Cewek ini lagi terbaring koma di rumah sakit Waktu itu dia kecelakaan sama ibunya Sayangnya si ibu meninggal Tapi dia selamat Cuma koma Dan di jam 4.45 Sebenernya rumah sakit udah mau nyerah Nyopot semua alat pengobatannya Karena dianggap gak bakal bangun lagi Eh ada kajaiban guys Cewek itu bangun dong Dia akhirnya selamat dari kematian Cewek hati-hati ya Di kereta ada cowok mesum yang terus ngiatin cewek ini Dia gak sadar karena sibuk nonton Eh udah gitu tiba-tiba ada lagi nih Cowok lain yang nyamperin dan ngajak kenalan Si cowok mesum tadi jadi cemburu guys Dia bahkan turun di stasiun yang sama Dan ngikutin cewek ini Baru deh dia sadar dan jalan cepet-cepet Untungnya cewek ini papasan sama satpam Dan yaudah dia tenang kan Dikiranya gak diikutin lagi Padahal ternyata cowok itu masih ngikutin guys Bahkan ternyata udah sembunyi di luar dong Kebetulan ada jendela yang gak kekunci Cowok itu jadi bisa masuk Nah tapi dia heran banget Ngeliat disitu kok ada lukisan wajahnya Bahkan seketika badan cowok ini jadi gak bisa gerak Dan jiwanya ketarik masuk ke lukisan Jadi sebenernya cewek ini emang punya kemampuan sihir Dan dari awal udah ngincar cowok mesum itu Dia ngehukum cowok-cowok genit Jiwanya ditarik masuk ke lukisan Supaya hasilnya lebih hidup Dan akhirnya dipajang deh jadi koleksinya Cewek ini lagi moto pasien di rumah sakit Tiba-tiba muncul sosok berbaju hitam di hasil fotonya Padahal harusnya gak ada Dan besoknya pasien ibu-ibu yang dia foto itu meninggal dong Setelahnya ada lagi nih pasien bocil sama kakek-kakek Yang minta tolong difotoin Eh lagi-lagi sosok pria misterius itu muncul di foto Padahal aslinya gak ada Pas nyari info di internet Katanya mungkin aja itu tuh malaikat pencabut nyawa guys Cewek ini langsung ngecek Katanya kakek kemarin udah dipulangin Dan sehat-sehat aja tuh Eh tapi pas dia foto bocil ini Pria misterius itu ada dong Jadi kayaknya bocil ini mau diambil nyawanya Dia berusaha ngelindungin bocil itu Tapi kemanapun mereka sembunyi Pria pencabut nyawa itu selalu muncul di kamera Karena kasian sama si bocil Cewek ini asal ngomong Biar dia aja yang dicabut nyawanya Jangan bocil ini masih kecil Setelahnya gak terjadi apa-apa Tapi besoknya cewek ini mulai ngalamin teror di rumahnya Dan ya nyawanya beneran diambil Ngegantiin bocil itu Kalo kalian ketemu badut ini Langsung kabur guys Jadi awalnya ada orang-orang yang lagi nunggu biskan Tiba-tiba muncul satu badut nih Nenek ini udah seneng Karena badutnya bisa ngehibur dengan bikin bayangan kelinci Bikin bayangan belalai gajah Orang-orang yang ada disitu juga jadi kagum Dan ngasih tepuk tangan Badut itu bener-bener jago Dia tunjukin lagi nih Bisa bikin bayangan kapal Bikin bayangan putri duyung Dan tiba-tiba berubah kan nih Jadi bayangan dinosaurus Eh bayangannya langsung makan Orang-orang yang ada disitu Karena sebenernya Ini memang badut penyihir Yang suka makan manusia guys He ngeri ya Kalo kalian dapet kiriman boneka serem kayak gini Jangan disimpen guys langsung buang Cewek ini sempet mikir Jangan-jangan bonekanya berhantu Tapi daripada pusing Dia mau tidur aja dah Eh di tengah malam dia kebangun Karena ada suara Dan boneka tadi udah tergeletak di lantai Padahal kan tadi di meja Pas dia taruh balik di meja Pintu rumahnya kebuka sendiri dong Padahal gak ada angin Cewek ini langsung buru-buru nutup pintu Dan narik ke kasur Eh gak lama pintunya kebuka lagi Karena takut dia tutup dan kunci juga kan Pintu kamarnya Kebuka juga dong Cewek ini mulai ngerasa merinding Dan bener aja guys Boneka tadi muncul di belakangnya Eh ternyata semuanya cuma mimpi buruk guys Bonekanya ada kok di meja Ya tapi cewek ini udah takut ya Dia buang aja deh tuh bonekanya